Intro Ya Pak Mirsa masih soal kasus pembunuhan Di Mawalang Jawa Tengah ada pria yang tega membunuh istrinya sendiri Nah ini kenapa lagi Jip? Motifnya apakah memang sering dimarahin istrinya atau ada motif lain nih? Nah ini bukan, jadi rupanya si pelaku kesal lantaran istrinya kerap tampil live di media sosial Intro Inilah video amatir saat evakuasi jenazah Dwi Aprilian Ningsi Dari lokasi kejadian ke rumah sakit Mahdatiloh, Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kondisi luka korban cukup parah hingga korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Warga di Desa Tanabaya, Kecamatan Randudongkal, Rabu Siang tadi digemparkan Dengan adanya pembunuhan yang dilakukan suami sendiri Dari ketenangan saksi warga saat ditemukan jenazah korban Sudah bersimbah darah di kamarnya Sedangkan si suami yakni Sarofudin tengah syok mendekam dan bersembunyi di kamar mandi Menemukan korban sudah terparing di kasur gitu loh Kondisinya sudah meninggal? Sudah, tidak meninggal Pak Meninggal-meninggal itu setelah dibawa ke rumah sakit Pak Oh dalam perjalanan? Dalam perjalanan Kondisi korban seperti apa? Lumuran darah Pak Lukannya di leher? Di leher Di leher Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi Polisi langsung mengamankan pelaku Saat diamankan pelaku yang juga suami korban hanya bisa pasrah Karena masih syok atas apa yang telah ia lakukan pada sang istri Untuk motifnya masih kita dalami Tapi yang jelas ada informasi bahwa korban sering bermain medsos atau live streaming Yang sering ditegur kepada suaminya Apa itu motif cemburu atau gimana? Sementara belum ada informasi untuk motif itu Namun karena korban ini penghiraukan daripada tegurannya Hingga saat ini pelaku masih dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Demikian laporan Edi Mustafa dari Pemalang, Jawa Tengah Terima kasih